Intro Yo, Halo Sobat KZ sekalian, selamat datang kembali di Bahasan Tell the Story of S.H.I.L.O.L.I.N.E Kali ini KZ bakal kembali bermain S.H.I.L.O.L.I.D. of Destiny Kita langsung menuju ke dalam gameplaynya, kalau begitu ya Kita play Dan kita tungguin masuknya ke dalamnya Oke, KZ udah ada di dalam game Ini masih di lobbynya sih, lobby untuk S.H.I.L.O.L.I.D. of Destiny Tapi kali ini KZ gak pake karakter punya KZ Jadi, ini karakter tuh punya Kang Akmal Kang Akmal ini adalah seorang petugas medis Dan, dia ingin bertemu dengan seorang Abah Gaca Jadi, kita harus persiapkan dulu ya Abah Gaca ini, siap-siap, kalau gitu kita ganti Kenapa harus manggil Abah Gaca? Karena, yang diminta itu adalah untuk evolusi pet Dari stage 6 ke stage 7 Harusnya Kang Akmal ini tau ya Kang, kalau waktu kemarin aja KZ dari stage 5 ke stage 6 aja gagalnya jom Ya gitu lah Yaudah lah, tanpa perpanjang lebar Mari kita Panggil Abah Gaca Oke, jadi Kang Akmal, salam sejahtera semuanya ya Assalamualaikum Jadi, Abah bakal buka karakter punya Kang Akmal ini Kita lihat ya, isinya Ha, login Katanya pakai yang artisan Oke Kita pakai yang artisan Terus, habis itu minta Barniknya dihilangin Bentar ya, kita hilang-hilangkan dulu Hilangkan dulu Hilangkan dulu Ininya 3D dong, biar ganteng Ini bar-nya di off ya kan Terus, statusnya Biar nggak kelihatan lagi ini nanti dihilangkan Supaya aman Kombo efek Oh, ada Kayaknya udah semua View look Nggak normal aja Terus, apa lagi yang harus dihilangkan Namanya Nanti Ya, ini di cut lah Dihilangkan kalau begitu ya Supaya tidak terlihat Nah Sudah Jadi Mari kita login Terus, ini katanya sudah disiapin semua Ke Path Evolution Masalahnya ini bukan karakter punya kajek gitu loh Ketug-degan juga ya Kita lihat Golden light Kalau gitu tanya dulu Bentar Wait, 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 wait Kita mau lihat dulu Susunannya Ini permintaan kemudiannya Oke, ini permintaan keakmalnya pengen jadi apa gitu kan, nggak tahu Cegelnya ada 1,1 B Kita lihat Sesuai dengan permintaannya Kita mulai Kita trade Kita trade Jadi ini dari stage 6 mau ke stage 7 Stage 7 ini Kayaknya kalau udah 4 ini pasti targetnya Pasti Kitsune lagi Ya kan Maaf pak bro Sebelah sini Kita susun sesuai dengan gambar permintaannya Kang Akmal ya Mari Mari Satu Dua Oke Tiga Oke Empat Ya kan Lima Ada gitu Ada apa lagi tuh Apa lagi sih Belan-belan 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 Ada apa nih Petrar Masukin Yang hike Terus Yang attack Attack Hike Udah hike semua nih Ini masukin juga nggak ya Increase lagi gitu Wow Lebih baik ditanya dulu Susunannya kayak gini nggak Supaya aman gitu Kitsune Rare Terus Hike Rare Hike Attack Hike Kitsune Berarti dipakai semua Oh my god Abah terkejut Satu B Delapanpuluh Juta Punya orang nih Jadi FM AK Kayak ya Play Oke Harusnya jadi FM AK Fly Moon Kitsune Ini punya orang Masalahnya Oke Siap Siap Amankah Amankah Sudah kemarin car ke Bennett Kalau ini gagal kan ngeri Ini orang nih Oke Siap 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 Persibul Sampai kesempatan baru aku untuk menemukan pertempuran. kecewaanmu akan berat. kecewaanmu! lebih baik kembali ke masa depan, buddhi! woooooo! MAAAAAAAAT! flymoon dong! flymoon like angel kitsuna hybrid! enggak! waduh! Hybrid dong Hybrid Wah kaca bagus banget Wah ini salam nih Aduh Aduh Foto dulu gak? Foto dulu gak? Kang Akmal Apa ini? Ayo Ayo gang Apa ini gang? Dapet Fly Moonlight Angel Kitsune Hybrid Doong Wuuu Waaah Mantap Yes Yes Sebenernya sih Biasanya Tapi emosinya Terluapkan gitu loh Karena tadi udah pake semuanya Hike-hike nya dipake semua Wuuu Tidak bisa berkata-kata Fly Moonlight Angel Kitsune Hybrid Oke kita akan lanjutkan ya Ini tuh Wow Oke kita berjalan disini Ya kan Mau dipake juga nanti aja Biar keakmanya saja yang melihat langsung Biar keakmanya saja yang melihat langsung gitu ya Wuuu Wuuu Masih banget gitu loh Ya itu sih sebenernya bukan karena apa-apa ya Mungkin karena tadi Kang Akmal ini udah nyiapin yang namanya Hike Path Terus segala macem itu serba hike lah Yang dibeli Nah itu bukan item murah ya Kalau bisa dibilang Soalnya Tadi itu yang ditambahin Mulai dari Kitsune hike Jadi hasilnya pasti bakal jadi Kitsune lagi Terus rare Di hike juga Pasti hasilnya rare Terus Apalagi tuh tadi yang ditambahinnya Sampai lupa agak gitu Sampai Ini Tuh Ditambah lagi Hike Attack Tapi tadi begitu Jebrot Yang munculnya Coba Kebayang dong Fly Moonlight Angel Kitsune Kasi baru sekarang dapet dong Baru depan mata Wuuu Tangan ini harum Sampai Keren banget Ya kalau misalnya Mau yang murah-murah Sebenernya Ada sih yang low-nya Tapi Untuk mendekati Fly Moonlight Ini susah banget Ini susah banget Dan Tadi kan lihat sendiri 1B dong 1B Oh my God Sekarang Dithread dulu Supaya gak Ini ya Ayo Kang Ayo Kang Dithread Aduh Oh my God Oh my God Oke TW Dah Ntar foto dulu Supaya tidak terjadi Hal-hal tidak diinginkan Ya kan Dithread Oke Wuh Selesai semuanya Selesai semuanya Kita Kayaknya Akhiris aja Sampai disini Aduh Ya sekali-sekali Gitu ya Abagacca ini Mendapatkan sesuatu yang indah Gitu Aduh Oke Oke Sebelum di Closing semuanya Ya Jadi Kang Akmal ini Sebenernya siapa sih Nah Beberapa Minggu yang lalu Itu KHZ itu dapat Inbox Dari Beliau ya Kang Akmal ini adalah Seorang Tenaga medis Yang bekerja di Salah satu Instansi Di negara ini Di Indonesia Nah Kemarin itu Kang Akmal ini Sangat Seneng gitu Dengan pembawaan KZ dalam Membawakan TTS Atau Tell the story Of seal online ini Jadi beliau Minta Bahasanya berat lah Kang Akmal Jangan beli outing Jadi Kang Akmal ini Sudah Memberikan kepercayaan Lebih kepada KZ Waktu itu Kang Akmal bilang Kalau KZ ini Adalah salah satu player Yang Mengupayakan Untuk Stay at home Atau Diam di rumah saja Terus Kang Akmal itu Seneng banget Dengan pembawaannya Keseluruhan Dari tell the story Of seal online ini Dan dia Mempercayakan KZ Untuk Bikin konten Naiknya Stage 6 Ke stage 7 Bisa dibilang sih Kalau stage 6 Ke stage 7 Harusnya Ini tuh Projectnya KZ Tapi sayangnya Waktu kemarin Karakternya KZ KZ kena ban duluan Dan beberapa Item Hilang semua Ya Gitu lah Pokoknya Terus Gini juga Karakternya ada sedikit pesan Dari Kang Akmal Jadi Kang Akmal berpesan Untuk player seal online Bagaimanapun kondisinya Tetaplah Sekarang kondisi masih belum Kondusif Usahakan Kalau kalian pergi keluar Kalian banyak-banyak Menggunakan protokol kesehatan So maksimal mungkin Pakai masker Kalau perlu pakai sarung tangan Pakai sarung tangan Tiap dari mana-mana Kalian harus cuci tangan Karena Kalau dilihat Kang Akmal ini kan Bekerja di garis depan Di garis depan Kita sebagai Rakyat Indonesia Juga harus Saling mengerti lah Kondisi yang sedang Terjadi saat ini Karena Ya Seenggaknya Kalau kalian stress Bermain lah Di seal online Blatt of Destiny ini Kalau perlu Kapan-kapan Kita main bareng Main bareng Kita bangun lagi Karakternya KJ Yang kemarin hilang Setidaknya Kita juga Mengurangi beban Para Petugas Di garis depan Seperti Kang Akmal ini juga Dia juga Orang yang sangat Terjasa juga Dalam Menyelamatkan Ribuan orang Dari Serangan Penyakit ini Dan penyakit ini Memang bukan penyakit Yang dianggap enteng Ya Seperti itu Pesannya Dari KJ Dan Kang Akmal adalah Kalian tetap jaga kesehatan Dan juga Bermain lah Se Apa ya Sepuas kalian Tapi jangan lupa juga Meskipun kalian main di rumah Jangan lupa istirahat juga Kan Ya mungkin bosan gitu Terus kalian main Lebih dari 24 jam Manteng Apalagi sekarang lagi ada event Lagi mancing gitu kan Terus kalian lupa Ya Bahaya gitu loh Yang ada Corona enggak Kena penyakit lain gitu Pipes kan Atau apa Itu repot juga Jadi Meskipun kalian di rumah Mainan secukupnya Istirahat secukupnya Supaya enggak bosan Juga boleh main Tapi jangan terlalu berlebihan juga Oke Aduh Kaze sebenarnya bingung Ini mau ngomong apa Ini di luar script Ngomongnya Kaze Karena apa ya Tadi itu FMK loh Itu Flame moonlight loh Itu kapan lagi Kaze punya kayak gitu ya kan Ya udah lah Thank you banget Untuk Pemberolan kali ini Akhir kata Kaze mengucapkan Sampuras Peminasan Kita bertemu lagi Di bahasan Lainnya Dadah Thank you udah mampir ya Thank you Dadah 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 Dadah